Halo, Assalamualaikum Eh, Halo, Assalamualaikum Ini adalah Hilo RT Buat kamu yang saat ini berencana meminang Hilo Solar atau LS05 Ini sudah hadir penerusnya ya Ini dikirim dari Cina langsung Hilo kayaknya ngeliat video-video saya sebelumnya Jadi ditawarin buat dikasih free sample ya Mantep nih Kalau saya lihat di Tokopedia Sudah banyak yang melakukan pre-order Di harga Rp579.000 Tapi pre-order ya, berapa hari ini? 20 hari Jadi sebelum kamu misalkan memutuskan pre-order dan menunggu Kamu boleh lihat dulu video ini ya Buat ngeliat apa sih yang ditawarkan oleh Hilo RT atau Hilo LS05S ini Nih, packagingnya sama seperti biasa Di dalamnya ada kotak hitam yang jenerik ya Di luarnya dibungkus dengan packaging yang menarik Warna putih bercampur biru seperti ini Hilo Kemudian dia sudah punya dustproof dan waterproof Sertifikasinya IP68 ya Dengan 12 port modes Ada sleep monitoring All day heart rate monitoring Dan TFT HD touchscreen 15 hari nih Long battery life diklaimnya Kemudian baterainya 300 mAh Android 6.0 atau iOS 11 ke atas ya Buat bisa di pairing Dan bluetoothnya versi 5.0 Yuk kita langsung unbox dulu Untuk lihat isi di dalam paket penjualannya Ya, ini dia smartwatchnya Masih ditempeli plastik Stiker ya Di layarnya Ini bodinya plastik nih Bawahnya Tapi di sekitar dialnya Kayaknya plastik juga deh Cuma Atau metal ya Ya, antara metal atau plastik yang punya finishing seperti metal Warna hitam ya Kita buka Stikernya Oke Di sekeliling dialnya ada penunjuk menitnya Gak pake angka sih Cuma titik-titik atau garis-garis pendek doang Kita taro dulu ya Kita lihat isi di dalam boxnya Ada Smartwatch user manual Nama aplikasinya adalah Hylo Fun App Jadi kalau kamu nge-search Hylo doang Di Playstore itu banyak banget aplikasi Hylo Dan semua developernya namanya Pake huruf atau tulisan Mandarin gitu ya Sisanya sih udah Oh ini strapnya 22mm ya Jadi kalau kamu mau beli strap lain Harusnya bisa Karena kalau ngeliat nih Pengait strapnya Generic banget Jadi umum banget ya Universal Dan ini ada dock charge-nya Dengan ujung Type A Ya seperti ini Dua magnet besar Dan dua pin Pogo Magnetic Oh iya Mau di tes Apakah bisa digantung atau tidak Oke Bisa sih Karena ini tidak terlalu berat Smartwatchnya Tapi kalau Digoyang-goyangnya rada kencang Lepas kayak barusan Udah habis kayaknya ya Di dalam penjualannya Minimalis sekali Kita langsung ke smartwatchnya Ini ada dua tombol fisik Atau biasa dinamakan crown ya Kalau di smartwatch atau di jam tangan Kita buka Kita buka Kita tekan Semoga nyala Oke Hylo Ya penambakannya keren Dan Hylo Seperti ini ya Tidak bisa dioperasikan sebelum pairing ke smartphone Dan pairingnya biasanya selalu ada konfirmasi Itu bagus User experience yang bagus Dari Hylo Di level harganya Oke Sisi bawah Sisi belakang Kita bisa lihat Ada dua lampu Yang menyala Ketika melakukan pengukuran heart rate ya Sensornya sendiri ada di sini Sementara ini Kayak lampu juga sih Mungkin buat membantu Di kondisi lain Mungkin loh ya Ini modelnya Hylo LS05S Betul Input 5V 500mAh 500mAh Oke Tidak ada ketulisannya Tentang waterproofnya ya Tapi di dosenya tadi ada IP68 Sekarang kita pairing dulu Saya udah install Hylo Fan Nah ini Open A few moments later Oke barusan butuh login dulu ya Ke aplikasinya Tadi saya login pakai akun Twitter saya Sekarang kalau mau connect smart device Dari sini sepertinya Dia akan scanning Choose device Oke sudah muncul Hylo RT Dan di smartwatchnya Biasanya muncul konfirmasi nih Ya di konfirmasi ya Di smartwatchnya Jadi tidak bisa asal pairing Harus dengan user yang tepat Jadi misalkan maksudnya Kalau smartwatch lain kan Nggak ada konfirmasi-konfirmasi tuh Misalkan tiba-tiba ada orang asing Pakai aplikasi yang sama Pairingnya ke smartwatch kita Itu bisa Kalau ini enggak Karena kita harus tetap tap dulu Di smartwatchnya Baru dikasih izin buat pairing Ini strapnya lentur Lembut juga enak di kulit Finishingnya matte ya Depan belakang Dan style dari strapnya Plain Atau polos banget Ada sih sedikit tuh Sedikit Apa ya Kayak bentuk Jadi ada Perbedaan Kemiringan Tapi di sisi ini Di sisi yang ada lubangnya Oke ada juga Ya udah gitu doang Style dari strapnya Tenang Strapnya bisa diganti dengan mudah kok Kamu tinggal beli Strap 22mm Di toko jam Atau di toko smartwatch Yang jual aksesorisnya Tinggal ganti Kita akan pakai Dengan ukuran yang sangat ketat Biar heart rate-nya Bener ya 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 Oke Race to wake ada ya Dan seperti ini penampakan dari layarnya Hitamnya pekat ya Kalau dari sudut yang lurus Dari kamera saya lihat hitamnya pekat Kalau dari pinggir sih Udah rada kelihatan abu-abu Ini layarnya TFT Seperti itu watch face-nya Dan kita akan Coba tekan dan tahan Apakah langsung berganti watch face Oke bisa Satu Dua Tiga Empat Lima Sekarang kita coba User experience-nya Kalau ditekan Tombol yang merah ini Ini buat matikan dan nyalakan ya Nih Kalau misalkan Dari menu lain Dia akan ke home dulu Kalau ditekan lagi dari home Atau dari watch face Dia akan mati Sementara tombol yang bawah Masuk langsung ke menu exercise Dan kita lihat Menu exercise-nya ada berapa Katanya 13 atau 12 tadi ya 12 Jogging, fast walking, biking, climbing, spinning, yoga 6 Indoor running, integrated training Gymnastic, basketball, football, rowing Ya betul ada 12 ya Sekarang Kalau dari watch face-nya Kita swipe dari atas ke bawah Maka muncul toggle Seperti pada umumnya Ada fine phone Kemudian ada Ini ya Icon notifikasi Atau indikator Bahwa ini terkoneksi dengan smartphone Lalu ada screen brightness Ada 4 level di situ Kita back Kemudian ada Do not disturb Dan juga ada setting Kalau di swipe dari bawah ke atas Maka muncul menu lengkapnya Kalau dari kiri ke kanan Ini ada Quick menu-nya ya Tuh Atau shortcut Nah Pertanyaannya adalah Munculnya notifikasi Dari mana berarti Oke Sekarang kita lihat dulu Yang shortcut-nya Pertama ada Activity history Record Kemudian ada heart rate Seperti ini Interface-nya Oke Silahkan dihitung Harusnya minimal 15 detik ya Pengukurannya Oke Berarti ini Sudah jalan dari tadi Heart rate-nya Makanya cepat Munculin angkanya Ini adalah Data buat Sleep ya Atau tidur kita Kualitasnya Dan ini data weather Nanti harus di set dulu Di aplikasinya Dan ini adalah Relaxation Oke Sekarang menu lengkapnya Ada stat Yang tadi ya Activity history BPM Ini adalah heart rate Kemudian sport mode Yang tadi 12 mode itu Weather sudah Sleep sudah Ada di Quick shortcut yang tadi ya Notice Nah disini muncul Message atau notifikasi yang masuk Jadi gak bisa langsung Dari watch face Satu kali swipe ya Music setting Connected Oke Ini bisa buat Remote music player Control ya Jadi Bisa ngatur Track apa yang berjalan Di smartphone kamu Tinggal di Atur-atur dari sini Tapi biasanya Kamu harus kasih akses Ke notifikasi Di smartphone kamu ya Kalau di Android Kemudian ada More Stopwatch Countdown Find font Sama break training Setting Ada watch face Brightness About Power off Sama reset Oke Sebetulnya fiturnya Essential ya Ya yang penting-penting saja Yang dimunculkan di smartwatch ini Tapi memang Paling enggak Hyrule itu selalu punya kelebihan Di masalah aplikasinya Pairingnya Pertama Harus pakai konfirmasi Yang kedua Aplikasinya Biasanya lebih sophisticated Dibandingkan Yang lain Yang satu Aplikasi bisa dipakai Berbagai brand ya Kalau dia kan Hyrule-hyrule doang Setting Nah ini Kita lihat Ada firmware update atau tidak Oke Tidak ada Sudah yang terbaru Lalu ada dial setting Nah Ini juga Kita bisa tambahkan Cukup banyak Watch face tambahan ya Disini ada 12 sih Gak ada lagi ya 12 aja ya Ada 12 watch face tambahan Yang bisa dipasangkan Atau diunduh Ke Smart watch ini Online sync plate A few moments later Oke Sudah muncul Watch face barunya Ini full color Kayak gini ya Lebih Gonjreng Dibandingkan watch face yang tadi Yaudah Kita lanjut Ke menu selanjutnya Adalah weather synchronization Nah ini Oke Dia sudah ambil nih Sekarang datanya Otomatis ya Pakai location dari Smartphone Harusnya sih Sekarang udah muncul nih Data weathernya Tuh Ya Udah muncul Data weathernya Sama Prediction Atau perakhiran cuaca 3 hari ke depan Alarm clock Alarm Hanya bisa diatur Dari smartphone ya Sayangnya Kemudian message notice Bisa dipilih Aplikasi apa saja Dan ini bisa per Aplikasi Tuh Kayak gitu Lengkap ya Disini ada Aplikasi yang biasa Dimunculkan Atau di forward Notifnya ke smartwatch Tapi Semua aplikasi Di smartphone kamu Bisa dipilih juga Ini buat yang android ya Kemudian Sedentai reminder Pingat waktu duduk Kalau kelamaan juga ada Dan ada Schedulenya Terjamnya Di ND mode Juga bisa kamu nyalakan Dari sini Selain dari smartwatchnya Kemudian Duration of onscreen Nah ini Sebetulnya buat Video unboxing Kayak gini 5 detik itu kecepatan ya Ini paling lama 15 detik Lalu ada Hard rate sensor Bisa di Toggle ya Mau auto atau manual Auto aja Lalu incoming call notice Tapi kita harus Kasih akses ke contact Sama ke phone call Sama phone call log Ini biasanya gak saya kasih dulu Karena ya rada Parno sih Takutnya data kita Diambil Contact itu data yang penting loh Jangan sembarang kasih Ke aplikasi-aplikasi Di luar sana ya Kecuali kamu sudah Percaya sama aplikasinya Kemudian Raise up arm To light up screen Ini nama Nama istilah ini kan Raise to wake Yang paling umum Kenapa harus ganti-ganti Biar beda-beda Tapi yang jelas Raise to wake-nya Cukup cepat Responsif Tidak terlalu lama Menunggu Dari sejak kita Memutar pergelangan tangan Tuh Langsung muncul Dan seperti ini Penampakannya Lebih dekat Silahkan Disimak baik-baik Sebelum saya closing videonya Penampakan sih kece ya Detailnya juga Lumayan Kemudian Solid lah Build quality-nya Walaupun saya masih Tanda tanya sih ini Bahannya Plastik atau logam Kayaknya sih plastik deh Setelah lama-lama dipegang Karena tidak dingin Di suhu cuaca Sepagi ini Tapi Walaupun plastik Keliatannya Kayak logam Dan feels-nya solid sih Kemudian strap-nya juga lembut Enak Finishing-nya matte Lentur banget Dari tadi pakai Nggak gatel Nggak sakit Walaupun Ini ketat banget ya Pakainya Terakhir hanya Buat time format ya Mau 24 jam Atau 12 jam Fungsinya sangat esensial Sangat dipilih Yang penting-penting saja Dari sebuah Smartwatch So Buat level harganya Menurut saya Ini Worth the money Seperti biasa Semoga nanti Lebih murah lagi ya Siapa tahu Setelah pay ordernya Selesai Pada turun harganya Udah banyak yang Nyetok Udah banyak yang Nyari Bisa lebih murah lagi ya Hilo ini Hilo ini selalu Hilo ini selalu jadi Alternatif yang menarik Di level harga Yang cukup terjangkau Walaupun mungkin Saat ini Bagi saya Masih yang paling worth the money Itu kalau nggak LS02 LS01 ya Kayaknya LS02 deh 300 ribuan kan Udah dapet Fitur esensial Dengan aplikasi Yang sophisticated So Ini dia Hilo RT Penerus Hilo Solar LS05S Ini tipenya Silahkan Buat yang tertarik Linknya Ada di deskripsi Video ini ya Link ke website-nya Hilo Sama link ke tempat Reorder Kalau kamu Udah nggak sabar Pengen punya Oke Gitu aja Video unboxingnya Terima kasih sudah menyimak Video kali ini Jangan lupa Buat harimu bahagia Dan lebih menyenangkan Dengan selalu bersyukur Dari Kota Cimahi Agungan Pemiliki Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton